Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat bincang syariah Bersama saya Ustadz Ahong Pada Jumat 10 Mei 2019 yang lalu Ada sebagian masyarakat yang mendatangi kantor bawaslu Acara ini berjalan cukup aman, damai, dan sesuai aturan Mungkin inilah yang dimaksud dengan people power yang konstitusional Nah namun apa yang dianalogikan oleh beberapa tokoh terkait people power Yang melengsarkan presiden-presiden terdahulu kita Yaitu Bapak Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur Itu sudah tidak relevan untuk konteks saat ini Karena ketiga presiden itu dilengsarkan langsung oleh MPR Berbeda dengan undang-undang yang sudah diamandemen saat ini Pasal 7A dan 7B undang-undang dasar 1945 Mengatakan bahwa presiden itu bisa dimaksudkan atau dilengsarkan Apabila dia terbukti melanggar hukum Atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden Nah kemudian prosedur untuk memaksudkan presiden itu tidak mudah Artinya harus dibuktikan dulu secara hukum di mahkamah konstitusi Setelah mahkamah konstitusi membuktikan bahwa presiden bersalah DPR mengajukan kepada MPR untuk melengsarkan presiden atau tidak Oleh karena itu analogi yang dilakukan oleh beberapa tokoh Itu sudah tidak tepat untuk konteks konstitusi kita saat ini Dan people power yang seperti itu adalah people power in konstitusional Menurut pandangan Islam Dalam hadis Nabi SAW Dijelaskan dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri Yang mendengar Rasulullah SAW bersabda Inna min a'zomil jihad kalimata adlin atau kalimata hakin inda sultanin jair Yaitu sebesar-besarnya jihad adalah perkataan yang jujur Yang adil menghadapi pemerintah atau pemimpin yang zalim Hadis riwayat At-Tirmidhi dan lainnya Menurut Imam At-Tirmidhi hadis ini kualitasnya Hasan Oleh karena itu hadis ini bisa kita amalkan Nah terkait hadis tersebut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulu Middin Mengatakan bahwa Jihad yang dilakukan dengan kalimata hakin terhadap Pemimpin yang zalim itu dilakukan Hanya boleh dengan dua cara Yang pertama At-Tarif dan Al-Wa'lum At-Tarif itu artinya memberi tahu Menyurati pemerintah Menyurati presiden Menyurati lembaga terkait Bahwa mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan Selain menyurati Misalnya sudah tidak mempan Kita juga boleh sebagai umat Islam Boleh melakukan menasehati Menasehati menggunakan dalil-dalil agama Menasehati pemerintah Tentang azab Bahwa pemerintah yang zalim Akan mendapatkan azab tertentu Nah itulah yang dibenarkan dalam Islam Ada dua hal yang tidak dibenarkan Yaitu yang pertama melakukan At-Takshin filqoul Yang menurut Imam Al-Ghazali Itu adalah melakukan ujaran kebencian Atau perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran Misalnya Ya zalim gitu Hai rezim zalim Hai rezim komunis Hai rezim VKI Nah apabila perkataan-perkataan ini Menimbulkan kegaduhan di masyarakat Maka menurut Imam Al-Ghazali Ini tidak diperbolehkan Apalagi Yang keempat menurut Imam Al-Ghazali Yaitu Alman Ubilqor Yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan secara anarkis Nah jelas-jelas ini tidak sesuai dengan syariat Islam Karena akan menimbulkan huru-hara dan konflik yang lebih besar Kemungkaran yang lebih besar Itu menurut Imam Al-Ghazali Ulama Islam klasik abad ke-6 Hijriah Nah menurut ulama kontemporer Yaitu Habib Ahmad Bin Jindan Guru saya Yaitu cucu dari Habib Salim Bin Jindan Ia mengatakan atau berpendapat bahwa Indah Sultanin Dalam gramatikal bahasa Arab Indah ini Indah ini berarti kedekatan Kedekatan Kalau dekat Itu Tentu dilakukan dengan cara lemah lembut Tidak boleh dilakukan dengan cara cacimaki Dan ujaran kebencian Bagaimana orang mau dekat Kalau kita Seringkali menyampaikan pesan itu Dengan cara-cara yang Negatif Nah Itulah menurut Habib Ahmad Bin Jindan Selain itu Beliau berpendapat bahwasannya Allah SWT Memerintahkan Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Untuk berkata lemah lembut Kepada Fir'aun Yang mana Kezalimannya Itu jelas-jelas nyata Dalam Al-Quran disebut Wahai Nabi Musa dan Harun Berkatalah kepada Fir'aun Dengan perkataan yang Lemah lembut Sikap yang Lemah lembut Nah Oleh karena itu Apabila People Power yang dimaksud adalah Melakukan pemberontakan Terhadap pemerintahan yang sah Maka itu tidak diperbolehkan Menurut syariat Islam Terutama Menurut mayoritas Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah Apalagi Rasulullah SAW Bersabda Dalam Riwayat Suai Bukhari Dan Suai Muslim Barang siapa orang yang membenci terhadap pemerintahnya Maka hendaklah bersabar saja Karena orang yang keluar dari pemerintahan yang sah Aturan yang sah Dia itu matinya nanti akan mati dalam keadaan jahiliyah Oleh karena itu People Power yang dibenarkan menurut syariat Islam Hanyalah Bisa dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional Yaitu dengan cara melakukan demonstrasi yang damai Aman dan tentram Tidak dilakukan dengan anarkis Cukup sekian dari saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya